Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga teman-teman dan keluarga Dalam keadaan sehat selalu Banyak yang masuk ke kolom komentar Di hp saya teman-teman Terkait dengan format apa yang cocok Di head unit mobil mereka teman-teman Banyak yang bilang Mas gak bisa mas Banyak yang bilang ah susah bagaimana caranya ini Karena itu kita akan coba Aplikasi yang baru di hp kita Kemungkinan hp ini cocok Buat head unit kita Sudah saya coba di mobil saya teman-teman Aplikasi apakah itu Simak terus video dari kami Tidak usah berlama-lama Kita akan langsung ke pokok pembahasannya Jangan lupa untuk screen recording Agar kita memudahkan untuk Mempelajarinya Kalau sudah aktif Screen recordingnya Kita akan masuk ke playstore teman-teman Nah di kolom pencarian Teman-teman ketik saja Video format factory Disini sudah ada Video format factory dari Kirby Kita langsung install saja Aplikasinya teman-teman Karena menurut saya Aplikasi ini cukup mudah Dikunakan dan cukup asik Dan bahkan mudah bagi pemula Teman-teman ya Kita tunggu saja Ukurannya sangat kecil 18,44 MB saja Ini sudah menginstall Kita tinggal tunggu sebentar lagi Sudah Kalau sudah kita langsung buka saja Eksekusi teman-teman Maka muncul loading audio video factory Dan ada perizinan audio video factory Untuk mengakses foto media dan file di perangkat kita Kita izinkan saja Kalau ditolak aplikasinya tidak bisa bekerja Teman-teman ya Nah disini tampilnya cukup mudah Ada tombol add atau tambah Make conversion itu hasil konversi kita Dan premium Teman-teman kalau berminat dengan aplikasi ini Teman-teman bisa membelinya dengan harga 57 ribu Atau 4,49 dolar Dengan hanya sekali beli saja teman-teman Nah Sekali beli untuk selamanya Kan murah banget itu teman-teman ya Nah untuk yang pertama Kita akan klik tombol plus yang ada di hp kita teman-teman ya Nah Disini ada pilihan video Select video Video from library Jika teman-teman sudah memiliki videonya di hp Maka Tinggal klik aplikasi ini saja teman-teman ya Ini ada video from SD card Kalau di kartu Kartu Memory Teman-teman klik saja video Nah coba saya pilih satu teman-teman ya Yang mudah Untuk dipahami Yang enteng Nah Coba kita klik ini ya Yang Habib Muhammad bin Al-Habsy Disini ada file details Ada video details Dan audio details teman-teman Nah untuk Untuk khusus untuk head unit kita Kita akan pilih yang Apa namanya Yang mp4 teman-teman ya Yang bukan yang h264 Atau h265 Atau h2 Atau apalah Kalau sudah Kita klik convert saja Nanti akan muncul pilihan Video Konversinya Formatnya Nah Di tombol presetnya Teman-teman Ganti ke android mp4 Nah disini banyak pilihan teman-teman ya Ada android h264 H265 MP4 3G2 Avia Di macem-macem Sangat lengkap teman-teman ya Kita Nah untuk khusus head unit kita Kita pilih android mp4 Teman-teman bisa pilih low quality Atau medium quality Biasanya kalau yang high quality Biasanya tidak mendukung Karena layarnya cukup gede Butuh HD Karena head unit kita Apa namanya Yang lama Cukup lama Jadi kita pilih yang Medium quality aja lah Disini ada tombol Premium Nanti aja ya teman-teman Kita pilih Android mp4 Medium quality Nah Sudah Kalau sudah teman-teman kita Ini dipilihnya mp4 Kita langsung saja Langsung saja teman-teman Disini ada size-nya Size-nya ukurannya Mengikuti teman-teman Untuk resolusinya Ini teman-teman bisa pilih 244 26 Atau Yang lebih proporsional Nah Lebih proporsional 240 Atau 360 Untuk audio tracknya Tidak usah dirubah Karena memang tidak bisa dirubah Cuma satu Ini ada Adwater mark Tidak usah Kalau sudah Klik Tanda centang Yang berwarna merah Teman-teman Dan iklan Nah kita akan tunggu Konversinya Sampai selesai Teman-teman Atau teman-teman bisa Langsung saja Klik banyak teman-teman Kalau kita coba Bisa tidak Kalau klik banyak Misalkan Kalau kita pilih Banyak file Apakah dia bisa Jika teman-teman Ingin mengkonversi file Yang banyak teman-teman Disini juga ada Menunya yang tersedia Caranya bagaimana Begini teman-teman Kita akan klik Tombol plusnya Nah Disini ada Tulisan Convert multiple videos Nah Kita akan klik ini Untuk file yang banyak Untuk yang pertama Sebelumnya Teman-teman harus Memindahkan ke SD card dulu Teman-teman ya Karena tidak bisa Akses ke Memory internalnya Nah Disini sudah saya Pindahkan ke Memory external Dan ini Bisa memilih banyak Teman-teman Wah Kita bisa pilih banyak File videonya Kita klik Oke saja Nah Untuk presetnya Jangan lupa Untuk dirubah Ke MP4 Android MP4 Untuk audio tracknya Tidak usah dirubah Kalau sudah Kita klik Centang saja Teman-teman Ikan lagi Kita tutup Nah Jadi Penggunaan aplikasi ini Cukup mudah Teman-teman ya Karena kita tidak harus Satu persatu Untuk mengkonversi Filenya Tapi bisa Kita langsung Banyak Aplikasi Kita langsung Banyak File videonya Yang akan kita Convert teman-teman Cukup mudah Teman-teman ya Oke teman-teman Kita tunggu saja Karena Filenya banyak Dan maka Menunggunya Cukup lama Teman-teman Karena Aplikasi ini Kita bisa membaca Di memori Internalnya Begitu Teman-teman Nah Seperti yang Sudah saya Lakukan ini Kita akan menonton Di banyak File video Teman-teman Filenya cukup banyak Maka Durasinya Cukup banyak Kita skip aja Biar kita panjang Durasinya Oke teman-teman Jika sudah selesai Konversi banyak Filenya Kita tinggal Pindahkan Videonya Ke flash disk Teman-teman Disini Saya memakai OTG Teman-temannya Cukup mudah Tidak perlu Ribet Harus pakai Komputer Teman-teman Kita tinggal Colokkan Saja Di HP Kita tinggal Colok Untuk masuk ke Mode OTG Kita akan Coba Ke pengaturan Teman-teman Pengaturan Pengaturan In In 1 2 3 Tidak perlu Semuanya Kita cut Pindahkan Ke Flash disk Teman-teman Kita akan Tempel Nah Kalau sudah Kita akan Langsung Eksekusi Coba Di Mobilnya Teman-teman Oke Oke teman-teman Kita sudah Perada Di Mobilnya Kita pakai Honda Jazz Dan Ini bukan Head unit Bawaannya Teman-teman Ya Mereknya X-Drive Dengan layar 7 Inci Oke Sekarang Kita Nyalakan Dulu Oke Teman-teman Kalau sudah Nyalakan Kita masukkan Flashdisk Teman-teman Pastikan Non-format Flashdisk FAT32 Agar Bisa Terdeteksi Oleh Head unit Nah Bentuk Tampilan Pertama Yang keluar Dalam Layar Foto Teman-teman Kalau Di X-Drive Ini Mungkin Bentuknya Berbeda Teman-teman Bisa Mempelajarnya Sendiri Di Head unit Sendiri Teman-teman Disini Ada Kolom MP3 Ada Gambar Ada Video Kita Klik Video Teman-teman Terus Ini Ada Drive Kita Klik Aja Dan Kita Pilih Video Tadi Yang Telah Kita Convert Tadi Teman-teman Nah Kita Coba Aja Satu Ini Kita Klik Dua Kali Nah Kalau Pengen Hatsetnya Gobul Pengen Tidak Tiap Hari Hatsetnya Gobul Lancar Kan Jadi Teman-teman Kalau Apa Nama Di Hatsetnya Cocok Ini Pakai Android MP4 Dengan Low Quality Teman-teman Nah Begitu Teman-teman Oke Semoga Bermanfaat Silahkan Klik Like Jika Video Ini Bagus Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Dukat Hatsetnya Hatsetnya Dukat Hatsetnya